Hai jumpa lagi dengan saya SC elektronik dan ini adalah lampu bekas ya atau lampu yang sudah rusak dan tidak terpakai lagi Oke dan saya akan memanfaatkan lampu yang sudah rusak ini menjadi barang yang sangat berharga ya teman-teman juga jadi alat yang sangat berguna lagi ya Oke bagaimana cara pembuatannya simak terus videonya Oke bisa kita lihat di sini masih ada komponen ya ya yang bisa kita manfaatkan dan disini saya akan mengambil komponen ini teman-teman transistor dengan kode 13003 ya dan juga satu kapasitor ini teman-teman dengan nilai 470 mikro 25 volt Oke tunggu saya akan lepas dulu ya teman-teman biar lebih cepat kita percepat dulu videonya nah ini dia teman-teman sudah saya copat ya dan ini adalah komponen utamanya yaitu transistornya ya teman-teman Oke langsung saja kita pasang dulu disini agar lebih mudah untuk merakitnya dan disini saya juga memerlukan satu buah resistor tambahan dengan nilai satu kilo ohm ya Oke langsung saja kita pasang disini teman-teman perhatikan di kaki kolektor atau kaki nomor dua dari transistor nah dan satunya lagi masuk disini ya teman-teman di kaki basis dari transistor atau kaki nomor satu dari transistor Oke berikutnya kita pasangkan satu buah kapasitor ini ya disini teman-teman tunggu nah disini ya di kaki dari basis transistor dan ini kapasitornya yang positif masuk ke kaki basis ya dan untuk negatif kita sambung dulu ya biar lebih panjang lalu pasangkan di kaki emitter dari transistor disini kita sambung dulu pakai kabel ya biar lebih panjang lalu pasangkan di kaki emitter dari transistor disini teman-teman atau kaki nomor tiga ya ini sangat gampang sekali teman-teman nah disini kita pasang lagi ya Oke sudah jadi ya teman-teman seperti ini dan ini adalah supply 5 pole DC saya ambil dari charger handphone ya ini untuk negatifnya masuk di kaki emitter oke lanjut ini ada satu buah speaker tunggu saya rapihkan dulu biar kelihatan semua ya ini untuk terminal ke speakernya ya untuk kabel ke speaker nya untuk yang positif nah ini yang harus diperhatikan ya untuk yang positif masuknya di jalur power supply 5 pole DC yang positifnya nah disini teman-teman lalu untuk speaker negatifnya masuk di sini di kaki kolektor Oke saya coba perbesar dulu nah disini teman-teman di kaki kolektor ya atau kaki nomor 2 dari transistor itu masuk ke speaker negatif ya oke dan ini sudah jadi ya teman-teman lanjut kita ke pengatesan atau cekson ya nah disini saya menggunakan HP untuk inputnya ya kita coba satu buah lagu oke dan ini berfungsi ya teman-teman meskipun ya suaranya standar atau dibilang dibawah standar ya tapi ini berfungsi dengan baik ya nah bisa dilihat ya lumayan teman-teman ini cukup pencang ya suaranya dari barang-barang bekas yang sudah risak atau tidak terpakai jadi bisa kita mengfaatkan lagi ya jangan lalu terburu-buru untuk membuangnya ya teman-teman coba dulu dimanfaatkan sebisa mungkin ya oke mantap teman-teman terima kasih telah menonton video ini sampai berjumpa lagi di kesempatan video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh